Tidak berbeda, sama, so apa-apa yang kita nak kita boleh kongsi-kongsi maklumat Dari segi peluang penyegahan, apa-apa berkaitan dengan pemerintah kita dengan pemerintah di Pontianak Untuk melihat ini kondisi Pontianak bagaimana menurut Bapak? Saya melihat Pontianak mempunyai potensi, especially dari segi, kita lihat dari sana, wisatanya, banyak aktiviti daripada yang saya dengar daripada ibu tadi Banyak program yang dibuat, festival-festival antar masa, so masa depan Pontianak dalam bidang yang serta adalah sangat cerah Tadi orang lihat Pontianak dengan CCTV-nya itu, bagaimana menurut Bapak? Ya, sangat canggih sekali, saya melihat Pontianak boleh menjadi satu model untuk kita menjadi smart city Dengan adanya kantor pemerintah yang ada di sini, so modelnya kita boleh gunakan smart city Pontianak tadi Untuk dijadikan di daerah-daerah pasal pemerintah yang baik Sebab, hal yang menarik yang sehingga menjadi penjabat daerah Bintudu kunjungan ke sini itu dari segi apa itu? Ya, yang menariknya pertama sekali apabila kita mendengar penghubungan Kalimantan ini menjadi sebuah ibu kota baru So, inilah peluang kita sebagai untuk menghargai lagi hubungan kita, so peluang terutama sekali kita melewat Kalimantan Barat dulu Kalau Pontianak kan, especially Pontianak, sepas itu nanti kita akan membawa kita punya bisnes-bisnes daripada Bintudu untuk datang lagi ke Pontianak dan melihat apa-apa peluang yang ada Namanya Pak? Namanya saya Muhammad Dino bin Amin Muhammad? Dino bin Amin Terima kasih sudah menonton!